Sandiaga Uno mengungkapkan dirinya menghabiskan uang sebesar hampir 1 triliun rupiah untuk biaya kampanye pada pemilihan Presiden Pilpres 2019 lalu. Ketika itu Sandiaga maju sebagai calon wakil Presiden berduet dengan Prabowo Subianto menghadapi pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sandiaga menyebutkan biaya yang dikeluarkan untuk kampanye itu telah dilaporkan dan diaudit oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Di samping itu mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu juga menyadari bahwa harta dan logistik ia miliki menjadi daya tarik yang membuatnya diincar untuk menjadi calon wakil Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Berdasarkan LHKPN, Sandiaga tercatat memiliki kekayaan sebesar 10,6 triliun rupiah.